Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Faedah Faedah yang kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Di dalam menjalankan apa yang diinginkan Anfusihim, nafsu-nafsu mereka Fata amaltu fi gaulihi ta'ala Maka aku berenung Aku berpikir Mengenai firmannya Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma man khafa maqama rabbihi Dan ada pun orang yang menakuti kedudukan Tuhannya Wa nahan nafsa anil hawa Dan menahan nafsu dari hawanya Fa innal jannata hiyal ma'wa Sesungguhnya surga tempatnya Wa tayakantu annal qur'ana haggun sadigun Dan aku yakin bahwa al-qur'an itu sangat benar Hawa itu adalah makanan nafsu Nafsu itu ada di dalam diri manusia secara khusus Yang harus dapat di kalahkan dan dikendalikan Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat al-qur'an Innal nafsa la'amaratum bisuh Sesungguhnya Nafsu itu La'amaro Terus akan memerintahkan Terus akan mengajak Seseorang Melakukan keburukan Kejahatan Jadi tidak akan pernah berhenti Terus Terus mengajak Terus menarik Terus membuat Orangnya melakukan kejahatan dan keburukan Karena itu Kalau Urusan dunia Kita bekerja cuma 8 jam Ada hari libur Ada libur yang sehari Ada libur panjang Tenang Badan yang capek bisa dipijet Sehingga hilang capeknya Badan yang keselio bisa diselio obat dan yang lain Sebagainya Tapi kalau untuk Pengabdian kita kepada Allah Tidak ada istirahatnya Karena dalam setiap waktu Kita berperang Dengan nafsu Setiap waktu Setiap saat Kita berperang Dengan nafsu Tidak ada kemudian istirahat Tidurnya Tidurnya Sebelum tidur Harus niat Yang baik Harus membaca doa Tidak Kalah dengan nafsu Ketika terbangun Di waktu malam Berperang Kalau kerja kan Mandi dulu Sarapan Minum kopi Atau teh Dan yang lain Sebagainya Seger Berperang Atau bekerja Setelah mandi Seger Lah ini kita bangun Terbangun tidur Mau giamulel Itu Langsung tarung Langsung Berhantem Dengan Nafsu Yang menarik kita Saat itu langsung menarik kita Tidur 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 Terus Seperti itu Jadi kita terbangun Langsung nafsu Eh turu Turu Kenapa? Mereka selalu terjaga Selalu terjaga Mereka selalu terjaga Sedangkan kita tidak Kita ada istirahatnya Kita ada tidurnya Kita ada lalainya Mereka tidak pernah lalai Dengan kita Setiap kali kita Mau berbuat apapun Merencanakan apapun Mereka sudah Menghadang kita Di depannya Sudah menjaga kita Karena itu Selalu Selalu Memerentah Selalu Mengajak Kepada Keburukan Sehingga Mau tidak Mau Kita harus Mengalahkannya Dengan Tidak Memberikan Makan Makanan kita Nasi Buah-buahan Roti Dan semisalnya Sehingga kita bisa Sehat Bisa gemuk Ada mungkin Minuman vitamin Dan lain sebagainya Nafsu juga gitu Nah makanan Nafsu itu apa Hawa Nah kalau Hawa tadi itu Dimakankan Ke nafsu Makan Nafsu akan Menjalankan Apa yang Diinginkan Punya vitamin Punya stamina Ibarat motor Ibarat motor atau mobil Bensinnya terisi Bisa jalan Itu nafsu Karena itu Jangan kasih makan Rasul Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Mengajarkan kepada kita Untuk Mengalahkan Nafsu Itu diantaranya Dengan apa Perut Tidak Selalu Kenyang Perut Tidak Selalu Kenyang Nah sekarang Kalau kita tanya ini Pernah gak makan Tidak kenyang Tidak tahu Kita gak akan mungkin Pernah meninggalkan makan Tanpa kenyang Kita mau makan Sambik Kenyang Baru berhenti Makannya Mangan Imbu Mangan Imbu Warek Baru mandek Kadang Durungi ngombe Durungi ngucapkan Alhamdulillah Gelekean disik Mari ma Alhamdulillah Kalau sendirian Gak apa-apa Depan orang Gak pantas Ngarepe Wong Lebih dadari Singono Seenak Ibarat penyanyi Suaranya Lebih Jijik Gak pantas Kalau di depan orang Kalau sendirian Gak masalah Kati dibantar-bantar Jarno Jernyik Ijenan Kodami ngentut Katimunik Buantar Ijenan Gak apa-apa Misalnya Beledak Beledak Dewi Misalnya Mambu Mambu Dewi Ngarepe Wong Walaupun Tidak ada Bau Orang Sudah Lari Mambu 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 Kenapa Beda Beda Kenapa Kalau ada Bunyi Orang Langsung Marah Sama Bukan Harus Menjijikan Itu menurut Kamu Ya menurut Kamu Kamu Sendiri Pastilah Menjijikan Umbel Mertu Dewi Cekal Cekal Dewi Jijikan Ya enggak Coba Umbel Wang Makanya Jijikan Itu bukan Urusannya Kita Tapi urusan Secara Global Kita Enggak Pernah Makan Enggak Kenyang Harus Kenyang Baru Berhenti Padahal Untuk Mencari Sehat Itu Enggak Banyak Makan Mencari Sehat Mau Sehat Enggak Mau Langganan Dokter Atau Rumah Sakit Jangan Kenyangkan Perut Karena Penyakit Pertama Itu Dari Perut Karena Itu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Tempat Yang Paling Buruk Dipenuhi Adalah Perut Sumber Penyakit Awalnya Juga Dari Perut Jadi Makan Sekedarnya Yang Penting Ada Isinya Yang Penting Ada Isinya Sehat Wah Yaudah Enak Pistalah Kamu Itu Ngomong Tidak Pakai Akal Pakai Napsu Makanya Ngomongnya Seperti itu Coba Pakai Akal Keluar Negeri Ya Keluar Negeri Sesekali Keluar Negeri Lihat Mereka Makan Nasik Berapa Kali Sekali Kita Makan Nasik Berapa Kali Wajib Wajibnya Tiga Wajibnya Wajibnya Tiga Itu pun Masya Allah Sarapani Wadai Memeluber Siang Meluber Malam Meluber Durung Waliman Durung Tahlilan Subhanallah Kontek KB Terus Remek KB Kolesterol Asam Ura Diabet Dan yang lain Sebagainya Hancur Semua Badannya Diluar Makannya Sekali Melakukan Nasik Nasik Sekali Paling Banyak Dua Kali Paling Banyak Wakai Terus Dua Kali Yang Jelas Pasti Pagi Tidak Pernah Nasi Malam Kadang Nasi Kadang Gak Selalu Kadang Nasi Seringnya Sama Dengan Pagi Roti Sehat Sehat Lihat Umurnya Umur Sekian Si teges Umur Seket Melakuni Wistangi Lunggu Wist Bincang Bincang Umur Seket Mungga Seket Seket Limoh Tambang Esot Tak Kepat Apa Apa Bisan Ini Kalau Ingin Sehat Ingin Makan Oh Oke Kesehatan Gak Dipedulikan Gak Apa Tapi Banyak Makan Ini Membuat Nafsu Itu Punya Stamina Karena Apa Pintu Untuk Merusak Pintu Untuk Menghancurkan Kita Terbuka Lebar Bukan Dari Satu Sisi Dari Banyak Sisi Dari Sana Dari Sini Terbuka Semuanya Lebar Lekal Terbuka Lebar Ya Mudah Mengalahkan Kita Berperang Kalau Tempat Untuk Datang Ke Kita Ini Dari Segala Penjuru Mudah Untuk Didatangi Pasti Kalah Gak Mungkin Menang Tapi Kalau Semua Jalan Ditutup Kecuali Satu Jalan Kita Akan Mudah Menyerang Dan Akan Sulit Dikalahkan Kenapa Mereka Punya Hanya Satu Jalan Sedangkan Yang Lainnya Tertutup Kalau Yang Lainnya Terbuka Wena Lewat Ini Ini Perang Uhud Perang Uhud Orang Kafir Menang Kenapa Mereka Punya Jalan Lain Yang Dapat Mengepung Orang Islam Dengan Cara Orang Islam Dibuat Mengejar Orang Kafir Keluar Orang Islam Mengejar Orang Kafir Mereka Masuk Dari Jalan Lain Yang Sudah Tidak Ditinggalkan Oleh Orang Islam Masuk Menang Kenapa Ada Jalan Lain Itu Dipikirkan Kalau Kita Berperang Strategi Seperti Itu Pasti Dipikirkan Nah Banyak Makan Ini Membuka Pintu Pintu Nafsu Untuk Dapat Mengalahkan Padahal Nafsu Itu Harus Kita Hancurkan Harus Kita Tundukkan Harus Kita Tundukkan Kalau Enggak Hancur Kita Hancur Dunia Kita Hancur Akhirat Kita Karena Itu Para Awliya Para Awliya Itu Selalu Melawan Hawa Nafsunya Memang Orang Untuk Menjadi Wali Sebetulnya Enggak Perlu Banyak Sholat Enggak Perlu Banyak Puasa Enggak Perlu Banyak Sedekah Di Antaranya Kalahkan Nafsu Banyak Sholat Tapi Iya Banyak Sedekah Tapi Sombong Banyak Puasa Tapi Bangga Diri Benar Omongannya Tawa Rendah Hati Omongannya Cara Ngomongnya Loh ya Rendah Hati Alam Alus Misalnya Tapi Dalam Hatinya Bangga Dengan Apa Yang Dilakukan Dari Dirinya Bangga Oleh Dirinya Sendiri Percuma Sia Sia Yang Itu Ukurannya Bukan Dengan Banyaknya Puasa Banyaknya Sholat Banyaknya Membaca Al-Quran Atau Banyaknya Sedekah Dan Yang lain Sebagainya Dari Kebaikan Tapi Nafsu Yang Membuat Orang Tidak Ikhlas Itu Apa Nafsu Yang Membuat Orang Tidak Mematuhi Perantahnya Allah Nafsu Awliya Itu Sebelum Memperbanyak Ibadahnya Ketaatannya Mereka Itu Sudah Mengalahkan Nafsunya Mengalahkan Nafsunya Ketika Mereka Banyak Sholat Banyak Puasa Nafsu Sudah Tunduk Sudah Dibawah Perintah Mereka Dikendalikan Oleh Mereka Bukan Nafsunya Mengendalikan Kalau kita Membaca Al-Quran Membaca Sholat Sedekah Itu Kadang Masih Didorong Oleh Nafsu Masih Didorong Oleh Nafsu Nafsu Mendorong Ayo Bayang Ayo Ini Ayo Itu Ayo Ini Dan Yang Lain Masih Mendorong Nafsu Akhirnya Kita Sholat Karena Dorongan Nafsu Terkadang Walaupun Dengan Salah Dia Tahu Ilmunya Tapi Dia Akan Menentangnya Kenapa Nafsu Ini Bahaya Makanya Mereka 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 Nafsunya Itu Para Aulia Jadi Nafsunya Tidak Dituruti Dan itu Diceritakan Imam Siria Sakkati Imam Siria Sakkati Ini 30 Tahun Nafsunya Memintanya Menuntutnya Untuk Apa Nyelupkan Kalau bahasa Kita Nyelupkan Biskuit Di T Atau Di Kopi Dan Semisalnya 30 Tahun Tidak Dituruti Cuma Ngelupkan Biskuit Untuk Dimakan 30 Tahun Tidak Dituruti Jadi Tidak Dicelup Langsung Dipangan Geloh Mau Gitu Lagi Tidak Dituruti 30 Tahun Berapa Bukan Sejam 30 Tahun Tidak Dituruti Nafsunya Padahal Nyuruh Enak Dicelup Guri Tambahan Enak Dicelup Tidak Atos Enak Dicelup Terus Tidak Dituruti Terkadang Sebelahnya Itu Nyelup Kelihatan Enak Tapi Tidak Dituruti Tidak Kemudian Dia Nyelup Tidak Tidak Tertarik Sama Sekali 30 Tahun Sehingga Imam Atta Beliau berkata An-nafsu La ta'laf Al-haq Abadan Nafsu Itu Tidak Terbiasa Dengan Kebenaran Selama-lamanya Jadi Nafsu Tidak Biasa Dengan Kebenaran Jadi Selalu Selalu Kesalahan Kebenaran Tidak Terbiasa Itu Mubah Kamu Duruti Iya Sekarang Mubah Tapi Besok-besok Kamu Tidak Akan Dibiarkan Dengan Yang Mubah Kenapa Nafsu Tidak Terbiasa Kita Tidak Terbiasa Puasa Misalnya Terbiasa Terbiasa Berat Tidak Tidak Biasa Giam Mulet Tidak Sulit Nafsu Tidak Biasa Dengan Kebaikan Tidak Biasa Dengan Kebenaran Makanya Kalau Kamu Turuti Pertama Itu Adalah Kemubah Pertama Itu Bukan Haram Bukan Makro Tapi Berjalannya Waktu Dibelokkan Sama Nafsu Dibelokkan Sehingga Imam Sahal Atas Turi Beliau Mengatakan Tidak Ada Seseorang Yang Beribadah Kepada Allah Seperti Mukhalafat Nafs Melawan Hawa Nafsu Tidak Ada Ibadah Seperti Melawan Hawa Nafsu Yang Dilakukan Seorang Hamba Kepada Allah Kenapa Berat Lebih Berat Dari Solat Lebih Berat Dari Puasa Dan Sebagainya Lah Kita Bisa Istirahat Dalam Hidup Pengabdian Kita Kepada Allah Kapan Bukan Liburan Istirahat Itu Kalau Kita Sudah Mengalahkan Hawa Nafsu Sudah Dapat Mengendalikan Nafsu Itu Waktu Istirahat Waktu Tenang Para Awliya Itu Tenang Salat Bangun Malam Membaca Al-Quran Berdikir Tenang Kenapa Nafsunya Sudah Dikendalikan Sudah Dibawah Aturannya Enak Kalau Belum Wah Berat Mocor Al-Quran Kepingin Setengah Jus Baru Satu Lembar Oco Dipokso Sempenting Mocor Kuai Ditambah Mocor Katanya Rasulullah Membuat Bosan Allah Tidak Pernah Bosan Kamu Jangan Bosan Tahlilannya Ngu Ikut Tahlilan Dikas Dimulai Langsung Suwe Jadi Tahlilan Itu Ini Mocor Tahlil Artinya Dak Tenang Dak Suwanya Tahlilannya Dak Mari Mari Padahal Dikas Dimulai Mulai Ngomong Ngomong Nambil Konjong Dikas Dimulai Nyantai Tenang Tidak Masalah Tapi Baru Dimulai Langsung Membuat Akhirnya Apa Yang Akan Datang Tekoni Telat Terus Dibagi Bagi Mangan Teko Pada Darusan Pagi Terus Buyar Baru Muncul Seperti itu Terus Seperti itu Terus Seperti itu Itu Nafsu Itu Nafsu Jadi Akan Mengiring Kita Untuk Membuat Kita Meninggalkan Kebaikan Tapi Dengan Perlahan Ya Masa Ngeret Tidak Mungkin Pelan Pelan Kita Tidak Akan Terasa Dibawa Oleh Nafsu Karena Itu Kita Harus Selalu Terjaga Selalu Terjaga Lalu Beliau Berkata Fata Amal Tufi Gaul Lihi Ta'ala Maka Aku Nungi Firmannya Allah Firmannya Allah Dalam Ayat Al-Quran Allah Berfirman Tentunya Sebelumnya Allah Menceritakan Tentang Orang Yang Akan Ditempatkan Dalam Neraka Lalu Allah Menceritakan Siapa Yang Akan Tinggal Di Surga Dan Ada pun Orang Yang Takut Kepada Kedudukan Tuhannya Artinya Ketika Dia Berhadapan Kepada Allah Dia Menjadi Orang Yang Khawatir Takut Ketika Berhadapan Kepada Allah Dengan Allah Karena Kita Mau Nggak Mau Akan Dihadapkan Dengan Allah Dan Allah Akan Menanyai Apapun Yang Telah Kita Lakukan Semasa Hidup Kita Dari Kenikmatan Yang Diberikan Dari Kehidupan Yang Telah Diberikannya Untuk Kita Ada Lagi Yang Mengatakan Makam Rabbihi Adalah Dia Orang Yang Khawatir Dia Orang Yang Takut Tadi Itu Khawatir Akan Hisap Ketika Dia Merencanakan Atau Niat Melakukan Kemaksiatan Teringat Sadar Akan Dihadapkan Hisap Nanti Di hari Kiamat Akhirnya Ditinggalkan Kemaksiatan Itu Jadi Ada Keinginan Melakukan Kemaksiatan Teringat Hisap Lalu Ditinggalkan Kemaksiatan Itu Itu Orang Yang Takut Makam Rabbih Wanahan Nafsah Selain Takut Dia Menahan Diri Dari Nafsu Tidak Mengikutinya Tidak Mematuhinya Tidak Menjalankan Perintahnya Apa Yang Diberikan Oleh Allah Kepada Mereka Tempatnya Di surganya Allah Subhanahu Wata'ala Tempatnya Di surganya Allah Sehingga Dalam sebuah Sayur Dikatakan Talabul Ilmi Jamalun Wasyaraf Mencari Ilmu Adalah Keindahan Dan Kemuliaan Jangan 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 Taati Kamu Akan Menjadi Sebaik Baiknya Pengganti Penerus Penerus Para Awliya Lalu Yaitu Di antaranya Untuk Menentang Menentangnya Untuk Melawannya Untuk Memeranginya Dan Aku Tidak Ikuti Nafsu Tadi Itu Dengan Perintahnya Sehingga Nafsu Tadi Itu Tunduk Patuh Kepada Yang Diridoinya Yaitu Ketaatan Diridoi Allah Dan Menjalankan Apa Yang Menjadikan Kebaikan Ketaatan Hal Hasil Intinya Gini Nafsu Itu Susah Dikalahkan Dan Itu Adalah Musuh Terberat Musuh Terberat Sebagaimana Rabbi Sallallahu Alayhi Wasallam Bersabda Dan Hadith Ini Pun Sering Kita Ingatkan Katanya Rasulullah A'ada A'ada Aduhika Paling Beratnya Paling Susahnya Musuhmu Nafsuka Nafsunya Kamu Allati Baina Janbek Yang ada Di antara Dua Lempengmu Ada dalam diri Maksudnya Ada dalam diri Kita Ini Musuh Terberat Memang Dimana-mana Itu musuh Dalam selimut Itu Susah Kenapa Kita gak Mengetahui Kita Anggap Teman Kita Anggap Kawan Ternyata Dia Musuh Kita Ingin Menghancurkan Kita Kalau Ada Lawan Di Luar Di Depan Mungkin Kita Bisa Menentangnya Bisa Melawannya Dan Kita Bisa Menang Ataupun Kalau Kalahnya Itu Nyata Tapi Kalau Yang Merusak Kita Yang Menghancurkan Kita Dari Dalam Diri Kita Gak Gak Pernah Orang Itu Menganggap Yang Ada Di Sekitarnya Adalah Yang Membantu Yang Akan Membunuhnya Yang Akan Merusaknya Kebanyakan Seperti Itu Ternyata Yang Di Sekitarnya Bisa Kita Lihat Dalam Kehidupan Dunia Entah Yang Satu Partai Entah Yang Satu Ormas Nama Satu Ormas A Atau Partai A Namanya Satu Sama Sama Di Dalamnya Eh Ternyata Yang Ngikut Yang Menghancurkan Yang Merusak Orang Yang Di Dalamnya Sendiri Dia Mungkin Awalnya Menuduh Sana Menuduh Sini Tapi Berjalannya Waktu Terbuka Ternyata Hulan Ini Bersama Kita Dalam Ormas Bersama Kita Dalam Partai Misalnya Oh Seperti Itu Menghancurkan Dari Dalam Sendiri Lah Itu Bahaya Lah Itulah Yang Terjadi Itu Yang Terjadi Nafsu Ini Merusak Kita Kita Mungkin Beranggapan Berjaya Kita Mungkin Beranggapan Mendukung Kita Membantu Kita Enggak Tidak Karena Mereka Merusak Merusak Karena Berapa Banyak Hadisnya Rasulullah Tentang Nafsu Bahkan Nabi Mengatakan Ini Perang Yang Lebih Gede Dari Perang Yang Taruhannya Nyawa Raja Namin Jihad Asgar Ila Jihad Akbar Kita Baru Pulang Dari Peperangan Kecil Menuju Peperangan Yang Lebih Besar Ditanya Oleh Sahabat Apa Ya Rasulullah Perang Apa Ini Rasulullah Jihad Nafsi Perang Melawan Nafsu Berat Lebih Berat Dari Peperangan Dengan Senjata Yang Taruhannya Nyawa Lebih Berat Melawan Hawa Nafsu Karena Berada Dalam Diri Kita Karena Itu Di Dalam Burda Selalu Kita Ingatkan Di Dalam Burda Kita Diperantahkan Wah Khalif Nafsa Was Syaitana Wa Sihima Wa In Huma Mahadokan Nus Haf Tahimi Bahkan Sampai Dikatakan Situ Wah In Akhirnya Rentanglah Nafsu Lawanan Nafsu Dan Setan Langgar Keduanya Jadi Selalu Langgar Keduanya Sekalipun Keduanya Walaupun Keduanya Nafsu Dan Mahawakan Nus Nus Fattahimi Murni Nasihat Sekalipun Walaupun Keduanya Menasehati Mengingatkan Fattahimi Waspada Hati-hati Yang Yang disampaikan Baik Kamu Kalau Nggak Salat Subuh Gimana Kamu Nanti Tergolong Orang Munafik Loh Ayo Bangun Salat Subuh Nasihat Bukan Nasihat Siapa Yang Nasihati Nafsu Atau Setan Hati-hati Kemudian Kamu Anggep Nafsu Kuhapi Ngongkon Aku Sembayang Subuh Ngiling Aku Sembayang Subuh Yang Disampaikan Benar Nggak Salah Yang Disampaikan Benar Nggak Salah Tapi Akan Mengisi Racun Di Dalam Perintahnya Akan Mengisi Racun Musuh Ngasih Minuman Yang Mahal Kamu Minum Wena Dia Nggak Akan Menjuri Gaya Kita Kenapa Kita Kasih Minuman Yang Enak Sekali Dua Kali Tiga Kali Kita Kasih Racun Masa Dia Menyangka Kalau Ada Racun Kalau Sudah Gejet Gejet Baru Murmata Ini Aku Sama Dengan Nafsu Dan Setan Seperti Itu Kadang Yang Diperintahkannya Kadang Yang Di Apa Yang Diminta Dari Kita Untuk Menjalankannya Itu Ketaatan Kebaikan Yang Murni Apa Yang Diperintahkan Allah Dan Rasulnya Tapi Akan Diisi Racun Pada Suatu Ketika Sekarang Kamu Diperintahkan Untuk Selat Subuh Bangun 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 Mumpung Dibanguni Giamulel Kamu Kadang Kok Tidak Paso Recep Heman Kemis Jumat Sabtu Pahal Ini Gede Paso Paso Heman Kamu Bangun Kamu Bangun Mene Mene Meneng Kone Kone Kehebatan Jani Koncom Ketuk Anet Tok Tapi Giamulel Gak Tau Koncom Ketuk Anet Tok Masya Allah Tapi Paso Recep Gak Tau Blas Moleh Apa Ditanamkan Kasih Bebet Bangga Diri Atau Sombong Terus Apa yang kamu Lakukan Ada Faedahnya Karena itu Imam Busiri Mengatakan Wa In Huma Mahabokan Nus Fattahimi Walaupun Sekalipun Naksu Dan Setan Itu Murni Benar-benar Menasehati Mengingatkan Dalam Ucapannya Dalam Perintahnya Fattahimi Waspadalah Jadi Pasti Ada Sesuatu Ini Ya Tak tahu Lapa-lapa Mereka Ngei Kan curiga Biasanya Tak tahu Ada yang Mereka 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 Curiga Saya Tak tahu Mereka 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 Tak curiga Tak tahu Teman Dapat Rizky Ngasih lagi Curiga Saya Walaupun Yang Ngantarkan Sama Tak 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 Pangan Buah Ini Kalau Saya Tidak Tau Siapa Ngasih Kenapa Tidak Tau Moro Moro Ngei Kalau Sering Ngasih Saya Bisa Tau Biasai Kulinoi Tidak Tau Ya Perlu Dicurigai Ada Apa Masa Moro Moro Orang Tidak Pernah Ngasih Apa Moro Moro Ngei Kan Tidak Kamu Curigai Hati Hati Apalagi Yang Sama Sekali Itulah Seperti Nafsu Dan Setan Nafsu Dan Setan Itu Simbolnya Sudah Berjanji Kepada Allah Setan Ketika Janjinya Kepada Allah Janjinya Kanan Kiri Depan Belakangnya Akan Aku Rusak Mereka Lewat Sejarah Menjuruh Kamu Tidak Akan Bisa Mendapatkan Mereka Banyak Bersyukur Janjinya Setan Kemudian Setan Menyuruh Kita Ibadah Sholat Untuk Masuk Surga Bukan Kenapa Janjinya Setan Akan Merusaha Nafsu Juga Gitu Mereka Komplotan Mereka Satu Visi Misi Maka Tidak Bisa Kemudian Kita Anggap Mereka Baik Dan Sebagainya Tidak Akan Pernah Karena Karena Mereka Diciptakan Untuk Merusah Gak Akan Mungkin Pernah Menjadi Perintah Baiknya Itu Untuk Kebaikan Bukan Bukan Tapi Ini Untuk Keburukan Teman 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 Demi Persahabatan Kita Diajak Minum Kita Gak Mau 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 Setelah Tidik Tok Demi Persahabatan Setelah Demi Persahabatan Demi Persahabatan Yang Diinginkan Dia Untuk Kita Minum Bukan Untuk Naik Indah Demi Persahabatan Masa Demi Persahabatan Itu Buruk Kan Demi Persahabatan Itu Baik Tapi Yang Diinginkan Apa Minum Dari Kebaikan Dari Kebaikan Dia Menginginkan Keburukan Kepada Kepada Kita Sama Dengan Nafsu Dan Setan Dari Kebaikan Menginginkan Keburukan Faham Untuk Mengalahkan Nafsu Itu Berat Tapi Beratnya Itu Di awal Pertama Berjalannya Waktu Mudah Karena Itu Diibaratkan Oleh Imam Busidi Seperti Menyusui Anak Ketika Ingin Dinaf Sope Wannafsu Ketifli Intuh Milhu Shabba Ala Hubbir Rabba Wa Intaftim Huyan Fatimi Nafsu Itu Seperti Anak Bayi Yang Disusui Kamu Susui Dia Akan Sehat Terus Kamu Susui Akan Sehat Tapi Ada Waktunya Kapan Kamu Menyusuinya Ketika Sudah Waktunya Kamu Harus Sope Kamu Sope Sope Ketika Nyape Langsung Anak Itu Nggak Menerima Ondak Jerat Jerit Nangis Masih Susu Formula Nggak Mau Kasih Ini Nggak Mau Minta Susunya Susunya Ibunya Ibunya Sudah Nggak Mau Nangis Dituruti Endah Malam Bangun Nangis Nangis Dituruti Tidak Berjalan Berapa hari Paling Dua Tiga Hari Selesainya Setelahnya Selesai Wiss Kayak Orang Mening Nggak Kira Gelam Balik Pokson Nggak Kira Gelam Nolak Sudah Seperti itu Kita untuk Nafsu Pertama Waduh Montang Nanteng Nggak Nuruti Apalagi Depan Mata Olah Olah Berat Hati Ini Kudung Ngek Ngek Kudung Ngambil Tapi lawan Jangan Jangan Dituruti Sekali Dua Kali Tiga Kali Empat Kali Sudah Mulai Berkurang Mulai Berkurang Keinginan kita Mulai Berkurang Keinginan lagi Mulai Berkurang 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 Akhirnya kita bisa mengendalikan Bisa mengatur Nafsu Bukan Diatur Nafsu Kalau kita Sudah Diatur Nafsu Kita menjadi Budaknya Hambanya Hambanya Sudah Bukan Hamba Allah Lagi Sudah Hambanya Makanya Allah mengatakan Orang yang Menjadikan Nafsu Itu Tuhannya Dia akan Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Menentang Allah Perhatikan Coba Orang-orang Yang Menjadikan Nafsunya Itu Tuhannya Dia Budaknya Hacu Semua Kehidupannya Sudah Kacau Semua Perintahnya Allah Ditentang Dilawan Gak akan Mungkin Dipatuhi Perintahnya Allah Gak akan Direkan Kenapa Menjadikan Nafsu Sebagai Tuhannya Tapi Kalau kita Menjadikan Allah Sebagai Tuhan Kita Nafsu Akan Kita Injak Injak Karena itu Kita harapkan Mudah-mudahan Kita bisa mengalahkan Nafsu Mudah-mudahan Kita bisa Mengendalikannya Menjalankannya Sesuai Perintah kita Dan Apa yang telah Diajarkan oleh Rasul Sallallahu Ameen Allah Ameen Wa sallallahu Muhammad Nabi Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillah Alhamdulillah Zaman La ilaha illa Allah, المذكور بكل لسان La ilaha illa Allah, المذكور بكل لسان La ilaha illa Allah, المعروف بالإحسان La ilaha illa Allah, المعروف بالإحسان La ilaha illa Allah, كل يوم هو في سان La ilaha illa Allah, كل يوم هو في سان La ilaha illa Allah, الأمان, الأمان من زوال الإيمان La ilaha illa Allah, الأمان من زوال الإيمان فمن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار Ya ghafur ya ghafal Aghfir lana warahamna وأنت khairul rahimim Aghfir lana warahamna وأنت khairul rahimim Asallallahu ala seyyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Asallallahu ala seyyidina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Allahum ahdina fiman hadayid Wa afina fiman afayid Atavallana fiman tawallayid Wa barik lana fiman atayid Wa ghinna birahmatika sharama qadayid Fa inna kadeshi ala yudhana Ala yudhanu ala yudhanu ala yudhanu ala nana Atayitan dharabana wa ata'rifleka Alhamdul間 maa qadina istawika wa nantudbu wa sallam Wa ala sheyyidina muhammadin Bilehold me ala alihi wa sahbihi wa sallam Ya rabbana ta'arfna Bih anana ta'arfna Selamat menikmati وكل ذي ما هبا أو جيرات أو صهبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فدلا وجودا من نال باكتساب منه بالمصف الرسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الهبي وآله وصحبي عداد غسي صهبي حمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائم مهبة النسائم سبحان ربك رب الإزة أما ياسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين